Hai banyak orang yang bertanya-tanya Ustadz saya ini baru masuk Islam saya ini baru hijrah saya ini baru kenal Al-Quran bagaimana untuk menjalankan amarah ma'ruf nahi munkar sedangkan saya juga ingin mendapatkan predikat manusia yang terbaik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hadirin berfirman dalam Al-Quran ku'ang pusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka nggak hanya diri kita ajak kebaikan tetapi apa ajak keluarga kita anak kita istri kita untuk kenal kepada Allah agar nanti di hati kita terus bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah agar kita nanti mati dalam keadaan mustul khutimah menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah didatangkan oleh Malaikat Jibril AS kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril Hai Jibril apa yang kau bawa dari Allah Malaikat Jibril menjawab Hai Nabi Muhammad yang aku bawa dari Allah itu dua yang pertama engkau dapat salam dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua Hai Nabi Muhammad Allah menyatakan bahwasannya kamu adalah sebaik-baiknya manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman setelah mendengar dua kabar ini Nabi Muhammad terdiam Nabi Muhammad tidak merasa puas Nabi Muhammad tidak merasa bahagia kemudian ditanya kembali oleh Malaikat Jibril Hai Nabi Muhammad kenapa kau terdiam kenapa kau tidak merasa puas sehingga Allah menyatakan bahwasannya kamu adalah sebaik-baiknya manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman apa jawab baginda kita Nabi Muhammad SAW Hai Jibril untuk apa aku manusia sendirian yang terbaik dihadapan Allah Hai Jibril untuk apa aku manusia yang terbaik dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Hai Jibril tolong sampaikan kepada Allah bilang kepada Allah jangan hanya aku yang terbaik sendirian dihadapan Allah tetapi jadikan umatku pun yang terbaik dihadapan Allah subhanahuwata'ala akhirnya apa turun ayat Allah subhanahuwata'ala Allah berfirman kuntum khaira ummah ukhrijat li nasi ta'muru nabil ma'ruf watan hauna anil mungkar watu minuna billah apa kata Allah kuntum khaira ummah kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat jelas disini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW hadirin yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala jadi sekarang apabila kita saat ini mengaku umat Nabi Muhammad kemudian kita ingin mendapatkan predikat manusia yang terbaik dihadapan Allah tentu ada syaratnya syaratnya yang pertama yaitu ta'muru nabil ma'ruf yang kedua watan hauna anil mungkar menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar menjalankan kebaikan-kebaikan dan mencegah segala kemungkaran-kemungkaran jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini hadirin bukan tugas hanya para ustad-ustad tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya tugas para kiai-kiai tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya tugas para ustad-ustad guru-guru dan sebagainya tetapi tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini selagi di hatinya mengaku umat Nabi Muhammad maka wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar hadirin yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala banyak orang yang bertanya-tanya ustad saya ini baru masuk Islam saya ini baru hijrah saya ini baru kenal Al-Quran bagaimana untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sedangkan saya juga ingin mendapatkan predikat manusia yang terbaik dihadapan Allah subhanahuwata'ala Allah subhanahuwata'ala hadirin berfirman dalam Al-Quran ku angpusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ajak diri kita terlebih dahulu ajak diri kita juga bersaksi kepada Allah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah artinya apa? ajak diri kita kenal kepada Allah ajak diri kita kenal kepada Nabi Muhammad adanya dimana? adanya di madis-madis ta'lim adanya di masjid-masjid di musolah-musolah dekati ulama-ulama itu yang bisa kita kenal kepada Allah dengan cara hadir di madis ta'lim enggak hanya diri kita ajak kebaikan tetapi apa? ajak keluarga kita anak kita, istri kita untuk kenal kepada Allah agar nanti di hati kita terus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah agar kita nanti mati dalam keadaan Hustul Khotimah menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ini juga sudah bagian dari Amar Ma'ruf Nahimunkar ketika kita menjalankan kebaikan di rumah tangga kita Insyaallah rumah tangga kita menjadi rumah tangga Sakinah Ma'ruf Nahimunkar dan kita menegakkan Amar Ma'ruf Nahimunkar di lingkungan di wilayah bahkan di negara agar negara kita menjadi negara mudah-mudahan nasihat kebaikan yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh